hai oke teman-teman jumpa lagi bersama aku di channel ini nah ini kita akan memainkan game train simulator tapi kita tidak main ya disini saya akan memberikan sebuah tips bagi teman-teman yang baru aja main game ini ini adalah kapal tongkang simulator Indonesia nah jadi di kapal tongkang ini seru banget kemarin juga sudah pernah saya mainkan dan ini bagaimana cara upgrade skill si kaptennya jadikan ada kaptennya sendiri ya nah kapten sendiri di pojok kiri atas itu ada nah nanti disini klik kapten nah ini kapten yang sekarang kapten satu dan kapten ini dua ini tiga dan empat itu bisa kita beli nah ini untuk harganya sendiri segini ya bisa lihat seribu dan disini untuk koin saya baru 400 tapi sini di bagian kealian ini harus ada beberapa hal yang bisa kita upgrade kita pelih ini dan ini ada 1000 nah tiga persen menjadi pendapatan berperjalanan di bawahnya lagi 15 persen kekecepatan max kalau kapal selama boosting di bawahnya lagi dan ini ada banyak sekali yang nanti bisa kita upgrade tapi sayang sekali disini untuk kapten yang lain tidak bisa kita beli karena untuk uang yang di kanan ini belum cukup jadi di kealian ini aja kita upgrade dulu nah disini untuk bintangnya saya bisa upgrade salah satu sepertinya karena untuk bintang saya ada 1300 nah untuk ini ini mungkin saya mau mencoba untuk yang kekuatan kapal dulu ya ini kita upgrade kita tekan ini nah sudah oke nah tadi sudah terklik dua kali dan disini sudah levelnya dua silahkan lihat nah ini kalau di upgrade lagi nanti nanti yang lain akan terbuka seperti ini ya dan untuk uang saya pun ikut terkuras tadi dan enggak apa-apa yang penting kekuatannya sudah menempah oke itu semoga bermanfaat silahkan dicoba sendiri selamat menikmati